Intro Gali Ginanjar kembali menjalani kehidupannya pasca bebas dari penjara. Gali yang sedang dilanda sedih dan kerinduan karena tak bisa bertemu anaknya, tak patah semangat untuk kembali melebarkan sayap cinta demi mendapatkan sang pujaan hati. Setelah hubungannya dengan Sabrina tak lagi terendus media, mantan suami Barbie Kumala Sari ini kembali memperkenalkan sosok pacar barunya ke halayak publik. Kegagalan demi kegagalan yang pernah dialami sepertinya tidak membuat Gali Ginanjar trauma. Lantas siapakah sosok pacar baru Gali kali ini? Apa yang membuat seorang wanita kepincut pada sosok Gali yang punya masa lalu cukup gelap? Intro Namanya Refti, namanya Refti, ya lagi deket sih sama aku sekarang. Ya dibilang spesial sih doain ya, karena kan ketemunya gak sengaja kemarin di Lampung. Waktu acara keluarga, dan dia tuh paling bening sendiri gitu. Sendiri kan pas ngeliat nih, kayaknya cocok nih menjadiin temen gitu. Eh lama-lama nyaman gitu. Ya kan, karena pada saat itu di acara keluarga gitu kan, di acara biasa gitu kan, ngobrol gitu kan. Terus juga disitu kan ada orang tuanya juga gitu kan. Jadi kita berbaur aja, lama-lama aku minta nomor teleponnya, nomor whatsappnya, terus juga apa namanya? Kamu kan merhatiin aku terus. Ya dia langsung merhatiin aku terus kan, jadi otomatis nih kalau misalnya ada orang yang ngeliatin kita terus, kita langsung, ini orang gimana gitu kan. Ternyata, dia. Iya sih, tapi sih sebenernya gue sempet gak pede sih. Karena kan, umur gue juga udah 35 ya kan, masa sih masih ada yang mau sama gue gitu kan. Tapi ternyata, kita berteman baik, orang yang enak, orang yang asik, ya jalan sih sampe sekarang sih. Cuman kita juga jarang ketemu sih, karena dia sibuk kuliah juga, dan kemarin sempet ada judul juga. Jadi, disela-sela tidak sibuknya dia, ya kita pasti sempetin ketemu. Berapa lama? Belum sampai sebulan ya? Belum. Kalau September. Kalau September lah ketemu. Tapi intens komunikasinya sekitar 2 mingguan. Jadi, sosoknya... Baik, terus perhatian juga. Terus selama ini sih, dari awal ngobrol, chat-an, orangnya sopan. Aku senang sih, kalau sopan. Nah itu ada di dia. Oh iya, kalau dia, kalau mandang itu tajam. Nah itu ya, daya tariknya itu. Buat itu toilet gue ada di mata gue. Oh iya, dayanya ada di situ. Tanggapan aku, aku tuh gak pernah melihat hari kemarin. Apalagi masa lalu. Jadi yang aku lihat, Gali yang sekarang lah, Kak Gali yang sekarang. Terus pembawaan dia, terus nanti juga hubungan kita yang kedepannya. Jadi aku gak masalah sama sekali, sama lalu. Gak trauma atau gak takut bahwa masa lalu Gali akan jadi beban buat kamu gitu? Enggak. Yang aku kenal dia yang sekarang. Kalau orang tua aku dari dulu selalu mendebaskan aku untuk kalau masalah jodoh di tangan aku sebetulnya. Jadi pas aku bilang, orang tuh udah tau kalau tentang Gali. Terus katakan mereka kalau misalnya itu buat kamu nyaman, bahagia kedepannya gak apa-apa. Jalanin aja. Aku tahun ini 22, November. Gue usah ngomongin 22. 13 dong. Oh iya. Jujurnya 13. Jujurnya 13. Tapi kalau bohongnya 2. Tergantung looknya gue sih. Iya kan. Yang mending muda lu. Makanya kan harusnya kan gue kan, biasanya kan kalau sebelumnya kan rapih banget pake meja. Gue sekarang harus pake kaos. Sekarang buat ngimbangin dia kan. Kadang-kadang dia yang pake meja biar ngimbangin looknya gue gitu. Berarti tidak menjadi penghalang ya. Maksudnya perbedaan umur yang lumayan. Sama Gali kan sudah pernah menikah ya sebelumnya. Seperti apa-apa. Menurut aku sih yang penting buat aku nyaman, bahagia. Selama hubungan itu kita nyaman, bahagia. Pasti kita jalannya juga enjoy gitu. Jadi aku gak pernah melihat masa lalu. Kalau aku sih maunya ke jenjang yang ada arahnya gitu yang serigus. Tapi kita jalani dulu dengan... Kalau menurut kamu kayak mana? Ya aku sih sekarang jalanin aja dulu ya. Karena dia juga masih kuliah. Jadi aku pengen beresin dia juga kuliah juga. Dia juga sekarang lagi bisnis ya kan. Jadi apapun yang dia pengenin selama karir silahkan. Pokoknya selalu support aja. Terusin aja dulu. Karena nanti kalau sudah ada waktunya. Sudah selesai semuanya. Baru kita melakukan yang lebih jauh lagi. Itu sih dari aku sih. Ada sih. Makanya kan dari dalam hal ini. Aku selalu... Dari akunya ya. Dari akunya berusaha untuk serius. Terus juga aku melihat karakter dia. Gitu kan. Aku juga tidak mau memaksakan. Kalau emang dia tidak sesuai. Tidak mau sama aku. Tapi selama ini. Selama aku jalanin. Belum lama ini ya. Kalau kata orang-orang sekarang. Anak Jak selalu itu. Satu frekuensi. Jadi. Gue harus ngembangin kata-kata dia. Kita kan satu frekuensi kak. Gitu kan. Jadi gue harus ngembangin. Oke. Satu frekuensi itu. Sejalan gitu. Dari sifatnya. Dari karakternya. Terus juga dari perhatiannya. Sampai saat ini sih. Belum ada. Yang. Yang. Yang membuat gue gak nyaman. Dan membuat dia juga gak nyaman. Jadi gue jalanin aja dulu. Kalau aku sih udah ngomong sama dia ya. Pada saat itu. Ini kamu gak salah deket sama aku. Ini juga aku gak salah deket sama kamu nih. Karena. Di sisi kamu kan. Usia itu paling jauh. Kedua aku masih. Ada. Permasalahan. Terus latar belakang aku seperti ini. Kamu bisa nerima gak. Dia bilang. Ya gak ada masalah sih kak. Selama. Kamu baik. Dan terus berusaha menjadi yang lebih baik sih. Aku support aja. Aku dukung. Kalaupun misalnya ada ranah yang. Aku gak bisa masuk. Aku gak akan masuk. Itu yang. Yang aku suka dari dia begitu. Jadi kalau misalnya ada pemasalahan aku pribadi. Aku selesaikan sendiri. Kalau emang pun dia bisa ikut. Ya. Ya dia pasti bantu support. Dia jauh jauh lebih dewasa dibanding gue sebenernya. Dari omongan gue juga jauh gitu. Cuman kalau gue sih. Lagi-lagi nurunin ya. Lagi nurunin. Tidak. Terlalu. Omongannya juga terlalu dewasa. Karena. Biang gak ketahuan umur gue. Malah dia yang naikin ya kan. Omongannya juga kereta dewasa. Lagi ke chat. Kita chat. Telepon. Yang penting gak miskom aja. Dia sering telepon. Aku juga saling pokoknya. Dan. Gue paling gak suka sama dia tuh. Dia ada cari yang unik gitu. Gimana kalau dia video call dia gak pernah makan. Oh iya. Aku paling gak suka sebenarnya video call. Sedangkan dia kayak agak lumayan hobi. Gitu. Tidak. Jadi. Kenapa sih kamu hobi? Ya pengen lihat aja kamu di mana. Kan khawatir ya. Umur segitu ya kan. Cuman ya aku. Percaya aja sama dia. Aku di rumah. Nggak ada emang. Gak kemana-mana. Kalau pengen tau nih. Ada suara kucingnya kan. Bila kucingnya. Oh berarti di rumah. Terima kasih telah menonton!